Anak ini selalu terlambat sekolah tapi ternyata karena ini Jadi guys ada seorang anak cowok yang selalu terlambat datang ke sekolah Karena itu dia selalu dihukum setiap hari Dan keesokan harinya dia pun terlambat lagi Bahkan dia sampai ditetawain gitu Hingga suatu hari gurunya itu melihat kalau alasan anak ini terlambat Itu karena dia mengurus ayahnya terlebih dahulu Ternyata anak ini cuma tinggal bersama ayahnya yang lumpuh dan tidak bisa bekerja Karena itu dia jadi bekerja sendiri sehingga dia jadi selalu terlambat datang ke sekolah Tapi kali ini dia tidak jadi dihukum guys Dia disuruh berdiri dan dipeluk oleh sang guru Si guru menceritakan kepada anak-anak di kelas tentang anak cowok ini Dan karena itu semua anak-anak di kelas jadi tepuk tangan untuk si anak ini guys Kalian sayang gak nih sama ayah kalian? Komen dong Orang-orang ini mengorbankan sapi untuk monster laut? Jadi guys jika mereka tidak mengorbankan sapi untuk monster laut Maka mereka lah yang akan dimakan Sapi-sapi itu sudah mulai berjalan menuju air laut Dan bener dong ketika sudah sampai di tengah Sapi-sapi itu sudah langsung dihub dong Dan ada satu pemimpin yang menyuruh menarik tali yang sudah diikat ke sapi-sapi itu Mereka pun sudah berusaha menariknya agar monster laut itu bisa segera tertangkap Tapi susah banget guys Monster laut itu sangatlah kuat Karena monster itu kuat dan gede banget Semua orang-orang itu jadi pada ketarik dan terjatuh semua guys Karena sudah tidak kuat lagi mereka pun akhirnya menyerah Di sisi lain di atas kapal ada seorang cowok yang pemberani Dia sudah geram banget dengan monster laut itu Dia pun sudah bersiap-siap memegang tombak untuk ditusuk ke monster laut itu Dan akhirnya dia pun segera menusuk monster laut itu Dan apa yang terjadi subscribe untuk lanjut guys Anak ini bernama Malin Kundang Dia hanya tinggal bersama ibunya Mereka miskin dan hidupnya susah banget Si Malin pun akhirnya bekerja keras untuk membantu ibunya Dan suatu hari dia meminta izin untuk merantau di kota Si ibu benar-benar sedih dan gak mau pisah sama anaknya itu Tapi karena tekat Malin yang kuat Si ibu pun akhirnya mengizinkannya Bertahun-tahun telah berlalu Si Malin ternyata sudah menikah dengan wanita kaya raya Sampai suatu hari dia dan istrinya mendarat di sebuah desa Di sana ada seorang nenek yang memanggil-manggil nama Malin Ternyata itu adalah ibu kandung Malin guys Karena malu punya ibu miskin Malin pun tidak mengakuinya Karena itu ibunya jadi sedih banget dong Sampai-sampai dia mengutuk Malin jadi batu kaya gini Buat kalian jangan jadi durhaka kaya Malin Kundang ya guys Dan selalu sayangi dan cintai orang tua kalian Kepala cewek ini dibotak lontos sama ayahnya? Jadi guys ayah cewek ini itu galak banget Suatu hari cewek ini itu pake make up guys Dan ketika ayahnya tau dia langsung dimarahin dan disuruh hapus make upnya Dan keesokannya dia melihat ada tren gaya rambut baru di media sosial Cewek ini pun tertarik dan langsung merubah rambutnya menjadi seperti ini guys Temen-temen cewek ini pada suka tuh Dan pas di rumah ketika ayahnya tau Dia langsung marah dong dan menyeret rambut si cewek ini Si ayah langsung mencukur botak rambut si cewek Cewek ini jadi sedih banget Dan karena rambutnya udah botak Dia pun jadi gak pernah keluar rumah Kasian banget ya guys PTW kalian suka rambut pendek atau panjang guys? Komen dong